Musik 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Saat yang paling menyulitkan di dalam kehidupan kita adalah Ketika kita mendapatkan sesuatu tidak seperti yang kita harapkan Kita mengalami masa-masa yang sukar Dan saat itu kita memimpikan sesuatu Kita mengharapkan seseorang bisa menolong kita Bisa menghulurkan tangannya Dan mungkin saudara mendoakan dia dan saudara mengharapkan sesuatu Dan tiba-tiba orang yang kita harapkan itu tidak bisa menolong kita Seperti yang kita bayangkan Apa yang terjadi ketika itu biasanya kita langsung down Kita langsung kecewa, kita sakit hati Kita mungkin bisa saja dalam doa kita menyalakan Tuhan Kita bertanda-tanya Banyak hal yang bisa muncul di saat itu Nah sebagai seorang pengusaha Sebagai seseorang yang pernah menghadapi Masa-masa yang sangat Sangat pelik dalam hidup saya Saya katakan pelik kenapa Saya pernah menjadi manusia yang hidup menurut apa kata orang Sebagaimana yang pernah saya sampaikan Beberapa waktu yang lalu di dalam acara yang sama di TV ini Saya katakan kesengsaraan yang paling besar dalam hidup saya waktu itu adalah Saya selalu menundukkan diri saya Dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian saya Yang akhirnya membuat saya jatuh bangun Sempat saya juga bertanya-tanya dengan Tuhan Saya puasa sampai detik yang terakhir Pertanyaan saya itu dijawab Tuhan dengan sangat amat singkat Ketika engkau mau menjalankan hal itu Itu pilihanmu dan aku menghargai pilihanmu Dan aku tetap menolong kau Sekalipun kau mengalami masa-masa sukarmu itu Jadi disana kita belajar Ada saat-saat masalah Ada saat-saat problem itu datang Kita harus belajar Problem ini datangnya akibat dari apa Dari Tuhan Atau dari hantu Atau karena kebodohan kita sendiri Tiga hal inilah yang harus kita analisa Sebab saya belajar hal ini Sampai saya terpesona Ketika saya menggali lagi firman Tuhan Dan saya menemukan jawaban-jawaban Yang membuat saya bisa tertawa Membuat saya bisa menangis Dan membuat saya lucu dengan diri saya sendiri Dan saya mengharapkan Pemirsa akan diberkati Ketika saya dapat membagikan hal ini Bersama-sama Tuhan Yesus berkati Kita tahu Terima kasih telah menonton